Hai smile, come back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara bikin wajah putih, kinclong dan kencang Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video aku hari ini Aku bakalan praktekin di klut wajah aku secara langsung Mereka lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti aku udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus santri dan sampai habis Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah bupuk kopi Nah untuk bupuk kopinya sendiri Kalian bisa menggunakan merk apa aja yang kalian punya di rumah Yang terpenting bupuk kopinya ini harus original tanpa ada campuran gulanya Untuk kali ini aku bakalan menggunakan bupuk kopi kapal lapi Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah Ajinomoto Atau kalian juga bisa menggunakan merk lain seperti dari produknya Miwon atau dari produknya Sasa Dan buat kalian yang tanya Kak emang menggunakan Ajinomoto ini untuk masker wajah itu aman? Nah jadi untuk Ajinomoto atau garam ini sangat aman digunakan untuk kulit kalian Apalagi untuk Ajinomoto atau garam ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kulit Contohnya saja bisa digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati Melembabkan kulit Atau bisa juga digunakan untuk mengurangi kadar minyak berlebih yang ada di kulit wajah kalian Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan Ajinomoto ini sebagai masker wajah itu aman-aman aja Dan kita lanjutkan untuk bahan yang ketiga atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah Jeruk nipis Nah untuk jeruk nipisnya sendiri kalian cukup menyiapkan setengah buah aja Nah untuk jeruk nipis ini mengandung banyak sekali vitamin C Sehingga sangat bagus digunakan untuk menjerahkan kulit Melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian yang kering Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Nah sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok Karena bakal kita gunakan untuk meracik maskernya Nah untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk bubuk kopinya Nah untuk bubuk kopi ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk Ajinomotonya Nah untuk Ajinomoto ini aku bakalan tuangkan setengah sendok teh aja Jadi kita boleh menggunakan Ajinomoto ini untuk masker wajah asal tidak berlebihan Nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk jeruk nipis Untuk jeruk nipisnya ini kita peras semuanya Oke jika sudah kemudian tinggal kita aduk-aduk aja Sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang bener-bener kering banget Kalian juga bisa menambahkan madu Nah untuk madu ini fungsinya itu apa sih kak? Nah jadi untuk madu ini fungsinya itu digunakan agar masker kalian itu bisa lebih untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit wajah kalian yang kering Nah ini aku bakalan tambahkan madu Nah untuk madunya ini aku tambahkan 1 sendok teh aja Jadi kalian boleh menambahkan madu atau jika kalian tidak ingin menambahkan madu juga boleh banget Terserah kalian Nah kalau udah diaduk-aduk sampai rata Nah jika sudah seperti ini kita langsung aja aplikasikan di seluruh kulit wajah Bener-bener gampang banget kan? Nah tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pakai kuas masker aja biar lebih gampang dan juga gak berantakan Nah selain bagus digunakan untuk memutihkan, mengincolongkan kulit wajah dan juga menganjangkan kulit Masker ini juga sangat bagus digunakan untuk mengangkat selesai kulit mati Sehingga setelah kalian menggunakan masker ini wajah kalian itu akan berasa lebih bersih Berasa lebih ringan, lebih halus, lebih lembut dan juga terlihat lebih sehat Nah jadi manfaatnya itu banyak banget kan? Jadi kalian gak bakalan rugi untuk cobain masker aku ini Selain itu juga masker ini sangat bagus digunakan untuk menghilangkan kantung mata dan juga menghilangkan komedo Nah udah deh bener-bener gampang banget kan? Nah jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video bergak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara buku kopi, ajinomoto dan juga jeruk nipisnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan lebih kincolong, kelihatan lebih cerah Dan yang paling aku suka lagi sekarang ini wajah aku itu jauh lebih halus, lebih lembut, lebih lembab dan juga sangat kenyal Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalau wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk kalian yang mau hasilnya itu bisa lebih maksimal lagi Kalian bisa menggunakan masker ini secara rutin Karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami jadi tidak bisa memberikan hasil yang instan Harus rutin dan juga telaten dalam menggunakannya Dalam satu minggu kan cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan untuk masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif seperti aku Oke jadi setelah video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan beri kasih pada selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Jangan lupa video aku selanjutnya Tiga perwatching Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa